Intro Satuan Lalu Lintas Polres Batubara laksanakan razia rutin di Jalan Lintas Sumatera, kilometer 104-105, Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Para pengendara sepeda motor yang pada umumnya tidak memiliki surat-surat yang lengkap menghindari razia dengan melewati jalan alternatif yang tidak jauh dari lokasi razia. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas dan melengkapi kelengkapan dalam berkendara, terutama dalam hal pemakaian helm, plat nomor, dan kaca spion. Salah satu pengendara sepeda motor bernama Dimas mengatakan mereka menghindari razia karena tidak memakai helm, karena jarak tempuhnya yang tidak jauh. Loh, kok kemana pak? Mau kepeken! Jadi kok lewat dari sini pak? Dari sinilah, sana ada polisi. Ada razia gitu pak? Iya. Raziya tidak lengkap surat-suratnya itu pak ya? Oh enggak lah, orang kemat deket aja kok. Menurut ketua tim IBDA MC Yagian, razia rutin ini digelar agar masyarakat dapat mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan melengkapi surat-surat saat mengendarai kendaraan bermotor. Dengan adanya razia lalu lintas yang digelar oleh Satuan Lalu Lintas Polres Batubara, dapat menekan tingginya angka kecelakaan di jalan lintas Sumatera. Raziya, dia rutin yang setiap harinya untuk meningkatkan agar mengurangi pelanggaran-pelanggaran dan mengurangi jumlah keselakaan dan memiliki kendaraan agar sadar untuk membayar pajak. Hari ini ada berapa tindaknya nih pak? Hari ini dalam melaksanakan kegiatan Raziya yang kami diharapkan dalam perindakan untuk tilang sebanyak 29 set tilang. Itu manitas pelanggaran di bidang apa aja pak? Pelanggarannya banyak kebanyakan di lampu-lampu, SIM, sama SDNK. Jadi harapannya masyarakat pak? Harapan masyarakat, kami mengharapkan agar masyarakat pengendaraan dan pengemudi sadar untuk membayar pajak dan untuk mematuhi segala rambu-rambu untuk mengurangi jumlah kecelakaan. Dari Sumatera Utara, Soleh, PLK Tribrata TV Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.